Lion King adalah film yang membuatnya jatuh cinta pada seni peran. Meski begitu, akting ibarat cinta yang terkadang menyakitkan. Meski telah menjadi aktor papan atas, ibu akan selalu menjadi pusat hidupnya. Simak perbincangan saya Marissa Anita bersama aktor Reza Rahadian dalam Satu Indonesia. Satu Indonesia, menyapa Anda dari gedung metropol Jakarta Pusat. Bersama saya Reza Rahadian. Dan akan ditemani wanita cantik bernama Marissa Anita. That is amazing Reza, oh my god. Yes, yang jelas yang Anda saksikan adalah Satu Indonesia bersama dengan Reza Rahadian. Kami sudah ada di metropol, luar biasa sekali. Itu tadi kalau misalkan aku boleh tebak, yang pertama Habibi. Yang kedua itu Cokroh. Exactly. Yang ketiga itu Kapan Kawin. Yep. Oh my god, how did you do it? How did you do it? Itu hanya split second loh, Zak. Gimana ya? Mungkin karena sudah dilakukan sebelumnya kali ya. Right. Jadi kalau misalnya peran, bicara mengenai peran. Kan sudah 10 tahun berkarya, film Cokroh itu adalah film Jereza yang ke-30. Ya. Peran mana yang paling menantang dari semuanya? Habibi Ainul adalah salah satu yang menantang karena mungkin persiapannya cuma 4 hari. Karena aku kan last minute castnya tadinya bukan aku, terus akhirnya jadi aku dan memerankan dari muda sampai tua. Jadi mungkin itu yang paling agak membuat aku sempat panik juga. Aduh, what am I going to do? Kalau eksperimental? Something in the way with Teddy Suryatma aja. Wow, tell us about that. Film itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat riski untuk diambil oleh seorang aktor yang mungkin dipercaya sebelumnya memerankan tokoh-tokoh yang protagonis, yang image-nya bagus, dan segala macam. Tiba-tiba menjadi taxi driver yang addict sama porn. Hal-hal yang sangat eksplisit sifatnya gitu. Seorang aktor itu sebetulnya memerankan peran lain atau menjadi diri sendiri dalam memerankan seseorang sih? Kalau aku percaya bahwa mencari persamaan antara tokoh dan pribadi kita itu adalah hal pertama yang akan aku lakukan dalam mendalami sebuah peran. Cari dulu persamaannya. Karena kalau perbedaan itu udah obviously bakal kelihatan. Misalnya mau melayankan Habibie, apa yang sama ya antara Reza Radian dengan Habibie? Apa yang sama? Apa yang sama? Oh ternyata orangnya sama-sama dreamer. Maksudnya sama-sama suka berimajinasi gitu. Kalau skalanya tentu beda ya. Sama-sama kalau udah ngomongin masalah hati itu kayaknya, wah dalem banget gitu. Pak Habibie juga orang yang seperti itu. Kalau dengan karakter kapan kawin? That's another side of me yang sangat mungkin yang tahu kayak gitu hanya yang benar-benar dekat kali ya. Kapan kawan itu persamaannya kayaknya 75%. Pernah nggak sih kamu tuh dianggap sebagai diva karena keperfeksionisanmu gitu on set? Sering kali ya? Iya. So how do you deal with that? Kalau orang masih selentikan-selentikan kan pasti kamu denger. Iya, iya. Kayak misalnya aduh Reza tuh ridersnya banyak atau misalnya I've been such a diva, you know, like nowadays I don't really care about it. Oh iya, apa yang berubah? Dulu mungkin aku terlalu menjadi seseorang yang sangat ingin mencoba to please everybody. Lama-lama bukan berat nggak harus nice, tapi they take it as my weakness. Nowadays, aku jadi kayak gitu. Kalau nggak suka, aku jauh dari orang itu. Kalau orang itu masih ada di sekitar, mungkin aku langsung bilang, I don't like you so go away. Very direct. Kalau ini kan sudah 10 tahun berkarir, semakin kesini juga semakin mateng gitu secara acting. Pernah nggak sih seorang Reza Rahadian itu merasa ada low point di dirimu? Karena kan kalau misalnya orang selalu lihat di luar tuh, Wah gila ya Reza itu makin lama makin cemerlang semua. Because he is the best male young actor di Indonesia gitu. Label itu yang kadang-kadang justru memberatkan. It's too much pressure gitu. You know, when everybody put their expectation too high, Itu akhirnya jadi, Ini sebenarnya saya kerja untuk mencapai, To achieve something atau kerja karena memakai hati ya. Misalnya, oke dari peran ini target kita adalah citra. Oke minimal nominasi pemeran utama pria terbaik harus dapat. Gimana caranya? Jadi muter otak. Oh gimana ya, gimana ya, gimana. Itu orang bisa kasih itu loh. It's too much. It's just too much. Sampai akhirnya aku ada poin dimana marah, Brontak, Dan Ignore. Kapan itu terjadi waktu itu? Actually this year. Oh ya? Yeah. Yeah. Setahun belakang lah. The hardest part in my life is. That's amazing. Hmm. Orang gak tau itu. Nobody knows. Kamu gak pernah berpikirin terberhenti kan? Pernah justru. Jadi emang ada-ada momen dimana Bahkan sampai I talk to my manager. Kita siapin waktu, bikin press conference. I quit. Itu mukanya langsung. What do you mean by quit? Ya berhenti dari industri. Lagi-lagi Orang pertama yang akan Aku aja bicara dalam romaku. Ya Mama selalu bilang bahwa Apa yang sudah kamu capai sekarang itu bukan Perjalanan gampang. And Coba kamu lihat 10 tahun yang lalu kamu seperti apa. And look at you now. Itu yang bikin aku kayak Oh ya. Okay. Alright. I'm overreact. Alright Mama. I'm gonna go back to work now. Gonna go back to work. Battery loaded. Pernah gak sih mengalami Apa yang dinamakan Imposter syndrome? Ada perasaan yang begitu kuat Tapi Mempertanyakan diri sendiri Terus suka ngerasa kayak Emang Emang gue sebagus ini ya? Banget. Really? Ya enggak setahun. 6 bulan Kebelakang Itu adalah proses Dimana aku ngerasa Apa yang aku kerjakan tuh Belum Enggak ada roh Enggak ada energi yang kuat gitu Dulu ada momen dimana tuh Wah Proses kreatifnya tuh Berjalan benar-benar Kalau sekarang tuh It feels that I'm doing this Just to complete Because They need me as well Ini tuh seni Dan seni itu butuh rasa I'm afraid that Kehilangan Rasa cinta itu Fashion Fashion You just don't want to lose that fire I don't want to lose that Apa lagi yang masih mau di eksplor Semana saya Musical? Oh Musical Ya I want to sing I want to sing I want to sing out loud Seperti kalau misalnya film Soalnya aku pernah denger Kamu tuh pengen memerankan Ismail Marzuki juga Oh pingin banget kan Itu proyek yang selalu tertunda Budgetnya juga besar sekali Kayaknya itu yang membuat Produksinya tertunda Tapi kalau kenapa ingin memainkan itu Aduh musik-musiknya Keroncong-keroncongnya Indah banget sih Beautiful Nah yang kau suka yang mana? Kopral Jono Kopral Jono Kopral Jono Kopral Jono Bener gak sih Kamu itu aktor termahal Di Indonesia sekarang? Pertanyaan I don't know I don't know Oh come on No I mean Apakah itu termahal atau tidak Untuk harga yang ada saat ini Ya I don't know Mungkin Mungkin ada yang lebih Kayaknya ya Alright We'll talk more ya We'll talk more Nanti kita akan Masuk dalam segmen Lebih dekat Sebelum kita ngobrol Lebih lanjut lagi We have a little surprise To you Oh okay Oh my god Let's go Oh 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 Terima kasih telah menonton Karakternya fotografer Tapi dia hobi main Dia suka main seksopon sekali-sekali Aku mikirnya kayak Tantangan baru ini yang belajar seksopon Oke, i'll do it Kita nanti Kita puterin ya res Melodinya Diajarin Pokoknya yang putih-putih pincet-pincet aja Bisa lo pasti lo kan jago actingnya Gitu Gitu-gitu aja Ini jadi kita belajar bener apa gak? Enggak Yaudah gak usah diambil lah Batal aja gimana batal Kan gue bilang Kalau mau kita latihan beneran Masa latihannya cara megang doang Yang bener aja lo Gue sih mau main beneran di film ini Sebelum kita lanjut lagi, aku ambil dulu Biar kamu gak terlalu berat lohernya Thank you for that entertainment though That was awesome Sedikit banget ya maaf Udah lupa Gak apa-apa Oh iya ini ada sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi We have a little surprise for you Oh oke Oh my god Lucu banget Mufasa Scar Kenaut Bamba Ah gila aku inget bahas semuanya Ya ampun Ini kenapa kamu bisa inget Why? Why is it so special for you? Film ini Itu adalah film yang pertama kali membuat aku banyak sekali mengikuti tokoh-tokoh yang ada disini Oh Suaranya Mufasa Suaranya Scar Sampai dialog-dialognya Scar sama si Simba Itu aku sampai hafal Ya my favorite Zazu Zazu Oke, try Zazu Kalau dipanggil Zazu Ya sir Good morning Right New day Everything was fine And under control Dan itu kita Simba Gitu lah Bang Luisa Hahaha Keren banget Film ini yang membuat kenapa jatuh cinta sama seni peran Masa sampai segitu ya For the first time Oh iya Berarti kamu inget juga dong soundtracknya Oh bukan lagi Hahaha Nyanyikan kalah gitu Nyanyikan It means no worries For the rest of your day It's all from the free From the free Philosophy Aku nama cara Hahaha Hucu banget sih Kamu tuh dulu waktu kecil kan tadi kamu bilang kamu banyak tingkatan Bandung Iya Tapi Hiperaktif Hiperaktif Tapi sendiri kan Apapun sendiri Jalan-jalan kemana gitu sendirian Ngomong sendiri Tapi Seolah-olah lagi ngomong sama siapa gitu Beneran Terus main Misalnya main Dulu tuh ada toko-toko Dragon Ball Yang dijual di abang-abang gitu Miniaturnya yang kecil-kecil Pano-warni Itu beli nanti Dialog sendiri Itu Apa-apa aja Berantem Dan itu kebiasaan aku sebelum tidur Hei Sebelum tidur dibantal gitu Ngumpetin mainan dibawah bantal Cuk 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 Ada lagi Ternyata A little surprise Oh no So I know this is a picture Oh Papa No Dapet dimana lagi Yang ngerti Oh my Oh my Cerita dong Ini apa ini Ini kapan Oh my goodness Oh my goodness Hahaha Malu Aduh Kacau Oke Yang sebelah kiri ini waktu umur berapa? Ihhh Pihik banget Ya ampun Ini tuh umur 16 tahun Kamu lagi ngapain disitu? Ini tuh foto buat salah satu majalah Karena terpilih masuk di unggulan Oke Jadi ada pemilihan Apa sih Cover maja gitu Satu majalah Terus ini foto Setelah beberapa tahun Cover Buat foto covernya Ulang tahun majalah tersebut So lebih mana jadi cover boy Atau jadi actor Jadi actor lah Hahaha Ini juga Aduh tapi ini ikutnya niat loh Maksudnya emang mau sendiri gitu Oh iya Nyari cara banget Gimana caranya apa yang bisa Achieve Oh dia tuh sosok yang bisa serius Kalau sama adeknya serius Tapi sekarang dia lebih Lebih luas Karena adeknya udah tambah dewasa Tapi sama ibunya jadi Kalau kita bilang itu si Sean nih Jadi saya yang jadi anaknya Dia yang lebih luas Dia Kalau dia bangun tidur Kita mau pergi gitu ya Kayak kejadian kemarin kita ke Bali Dia bangun tidur Flight pagi Dia ngerasa udah ganteng Ngaca Udah dia gak mandi Langsung pergi Udah oke Udah jalan Gak mandi gak apa Udah Oke kebiasaan jeleknya Susah banget mandi Terus Gayanya Suka terserah dia Ibu Kamu deket banget sama ibu Seberapa dekat? Sangat Wah Deket banget ya We're like Best friend Ibu tuh memposisikan dirinya sebagai Ibu Sebagai ayah Sebagai sahabat Sebagai Lawan debat Karena cukup sering berdebat dengan Ibu gitu Apa ya sangat Hubungannya sangat personal sekali Sangat dekat Dalam hati apa Jadi mau bicara tentang Apapun Itu tuh Mamaku tuh bisa yang gini Dia bisa mendidik Anak-anaknya Maksudnya Me and my brother My little brother Itu sampai di posisi dimana Kita ngerasa bebas mau cerita apa aja Ibu dalam satu kata Waterproof Waterproof Kayaknya segala tekanan Mau bagaimanapun ya Di bawah kedalaman Tertentu pun Dia kayaknya selalu Kuat Wow She's very strong Very strong Very strong She's an independent woman Dari dulu Dari kecil Kamu gak pernah ngerasa bahwa Oh ada yang kurang ya di rumah gitu Gak pernah Iya Ketika melihat teman-teman di sekolah ada Tapi karena mama tuh gak pernah Bukan yang kayak Menyumbungikan cerita Atau menutup-nutupi sesuatu gitu Enggak Jadi kalo ada yang bertanya Pada kecil kan sering banget ditanyain Papanya mana Oh sudah pisah Dia ini diajarin dari kecil Sudah pisah Sudah pisah Sudah berpisah sama Berarti gak mungkin berhenti juga dong waktu itu Karena you love it too much no That's why mungkin sometimes love hurts Oh Silahkan di minum dulu ya Ya terima kasih Karena obrolan kita akan masih panjang sekali Jadi mendingan tarik nafas dulu Karena aku butuh kopi Hmm It's in the morning Anyway Mari kita bicara mengenai industri Waduh Industri film Indonesia Di Mata Reza Sekarang Seperti apa? Itu jawabannya Itu jawabannya Oke I don't call it industry yet It's a home industry basically For me Oke Belum industri ya Masih home industry Ini masih home industry gitu Semua orang masih susah Paknya kerja sendirian Cari distributor sendiri Mau ke festival luar Produser cari uang juga mati-matian sendiri Ya kayak orang home industry aja gitu kan Yes Di dalam scope yang itu gitu Nah Kalau seandainya tiket film bioskop Indonesia Dimurahin nih Diturunin Ada sebagian Orang film bilang Wah enggak kita downgrade Berarti secara tidak langsung kita mengaku bahwa film kita dibawah kualitas film asing Oke Jadi tiket kita lebih murah For me I have a different point of view Tiket kita murahin Untuk film Indonesia Kalau ternyata Dalam kurun waktu 6 bulan 1 tahun Penontonnya banyak Berarti itu membuktikan bahwa Mereka willing kok untuk menonton film Indonesia Selain itu harganya juga lebih murah daripada film asing Pelan-pelan kalau penontonnya udah digrep Mungkin bisa naikin Seperti tadi Reza juga bilang Ini mah bukan industri Ini masih home industry Orang semua masih serabutan semua gitu Boro-boro Mikirin asuransi juga gitu kan So how do you protect yourself as an actor? Ini kan modalmu nih dari atas sampai bawah Kalau sekarang gini Gak semua mungkin saat ini punya privilege untuk bisa meminta itu I got it Ya Tapi I got it after a few years of my career Gitu Sementara itu tuh bukan yang Itu tuh bukan achievement Yang harus dicapai di Waktu karir tertentu Atau jenjang tertentu Atau ketika lo mungkin Kalian punya nama besar Atau apapun itu Gak ada urusannya Ini proteksi Ini kesehatan urusannya Gitu Jadi harusnya memang itu sudah ada Untuk seluruh pemain yang terlibat dalam sebuah produksi Each cast Itu produser yang sudah harusnya memproteksi itu Reza Radian Apa ya bulan sih Gitu Ya kayak Kayak dia bisa Dikasih ruang yang seperti apa Dia akan sangat mudah menyesuaikan Reza itu kalau Kalau intelektual Karena ada kecerdasan intelektual Atau kecerdasan politik Kalau ini Reza itu yang disebut kecerdasan tubuh aktor Jadi tubuhnya ini Mampu Mentransformasi ke Bentuk-bentuk Pemeran yang Ada dalam skenario Jadi mulai dari Habibi Kemudian sampai Cokro Aminoto Dan kemudian Bahkan pada peran-peran komedi sekalipun Dia punya imagination yang luas sekali Jadi kalau misalnya dia dikasih karakter itu Imajinasinya dia itu benar-benar Benar-benar dia explore karakternya itu seperti apa gitu Seberapa besar mencintai acting? Berarti gak mungkin berhenti juga dong waktu itu Karena kamu sangat menyukainya That's why mungkin Sometimes love hurts Oh Oh Okay Ya Secinta itu Secinta itu Secinta itu sampai pernah ingin meninggalkan That's amazing Kalau misalnya Disuruh milih antara acting dan keluarga Boleh main seksopen lagi agak? Waduh See I Ini aja masih dipikirin loh Ya keluargalah tetep Tapi Aduh gimana ya Berat sih Gak bisa profesi Selama ini kan udah bekerja sama Begitu banyak saudara Yang paling connect Ketika diskusi Salah satunya Teddy Suriat Maja Ah it's so awesome Iya Apa ya mas Teddy itu orang yang enak buat diajak diskusi Enak diajak diskusi Sangat terbuka dengan pemikiran-pemikiran aktornya Yang tentu akan memerankan tokoh yang di offer gitu ya Itu He's very open with it Jadi dia membuka kesempatan untuk Ayo Kamu udah baca skripnya Apa yang kamu lihat Ayo kita diskusi sama Kalau Stradara yang pengen diajak kerja sama Boleh di sini Boleh di Hollywood Boleh di Iran Boleh di Iran Asghar Farhadi misalnya Aduh amin Bisa ada darah-darah Irannya mungkin mau Iya Stradara Kalau di Indonesia tuh Kayaknya udah semua ya Masih ada satu lagi Stradara Riri Reza Riri Reza Oh Kenapa Riri Ya Salah satu Stradara terbaik kan di Indonesia Yang karya-karyanya juga menarik Selalu punya konsep-konsep ke Indonesiaan yang kuat Yes Joko Anwar About to About to Itu juga salah satu Stradara yang Yang tadinya aku males mau kerja sama sama dia Apa namanya Nyinyir mulu Ketemu orangnya ternyata asik banget Oke bang Kita akan kerja sama bentar lagi Thank you so much Razah Radian Sudah berbincang-bincang sejak tadi pagi sampai sekarang It's been amazing It's been amazing Nah Sampai Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspirasional Indonesia Kira-kira siapa lagi yang akan saya hadirkan minggu depan Saksikan terus satu Indonesia setiap hari minggu malam Saya Marisa Anita Riri Sampai jumpa minggu depan Thank you so much So much Ya Entengu Ya 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 Terima kasih.